Viral di media sosial bahwa anggota DPR RI yang juga artis Denny Cagur diduga mempromosikan judi online. Polisi menidaklanjuti informasi tersebut dengan mendalaminya. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyan Indradi memastikan pihaknya tidak akan mentoleransi pelaku judul, termasuk yang dipromosikan oleh para artis. Ia berjanji akan mengusut dugaan Denny Cagur mempromosikan judul seperti yang viral di media sosial. Gabung di agen 138 karena agen 138 merupakan situs game online teraktif. Informasi yang disampaikan Denny Cagur diduga mempromosikan judi online terdapat dalam postingan akun X at Romo Atheis. Akun ini mempertanyakan nasib Denny yang disinyalir telah menjadi agen judo. Tunggu apa lagi? Sekarang juga di agen 138 dan menangkan hadir. Kami mengimbau agar masyarakat, ya, apa nih motif promosinya. Mendapatkan uang atau apa? Hati-hati yang dipromosikan apa. Kami wajib memberikan imbauan. Ya, karena Polda Metro Jaya itu dalam melaksanakan tugasnya itu mengayomi. Mengayomi itu artinya ya mengingatkan warga jangat. Jadi prosesnya memang sudah berjalan. Semua artis itu ada 27 artis. Waktu itu karena ketidaketahuan. Kita semua pun sudah dipanggil ke bahan eskrim. Saya sudah datang mengikuti aturannya. Sebagai warga negara yang baik, saya datang. Setelah itu prosesnya berjalan. Dan sekarang semuanya kita setahkan kepada pihak polis. Jadi kenal sopan kalau panik gitu? Sudah semua sudah dipanggil. Itu video itu kapan, Bang, dibikin? Ah, sudah lama. Sudah beberapa bulan. Sudah lama sih semuanya dipanggil satu persatu. Berarti sebelum menjadi anggota dewan ya? Itu setelah jadi anggota dewan atau gimana, Bang? Lagi perjalanan. Lagi perjalanan. Tapi sudah diketatkan atau dilantik gitu, Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.